PENJINI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PENJINI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PENJINI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Uang yang terkumpul diduga mencapai 13,9 miliar rupiah Khusus SYL, dia juga dijerat dengan pasal mengenai tindak pidana pencucian uang Bekas Gubernur Sulawesi Selatan diduga menggunakan hasil korupsi itu untuk keperluan pribadi dan keluarga Termasuk untuk pembayaran kredit mobil Toyota Alphard hingga perawatan wajah bagi keluarga SYL Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Joe Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Teruntuk SYL juga disangkakan melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 UU 8 per 2010 tentang TPPU Dalam proses penyidikan, KPK telah mencegah anggota keluarga SYL ke luar negeri selama 6 bulan hingga April 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!